Pemirsa kecanduan menonton film porno, seorang pria berusia 49 tahun Tega meruda paksa anak temannya sendiri. Padahal selama ini pelaku menumpang hidup di rumah temannya tersebut. AM, pria berusia 49 tahun, Tega memperkosa anak perempuan temannya sendiri di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Meski sudah diberikan pekerjaan sebagai buru bangunan dan tumpangan tempat tinggal, ia Tega memperkosa anak perempuan pemilik rumah yang telah membantunya. Di hari kejadian, pelaku yang hanya berdua dengan korban di dalam rumah kemudian mendekati korban lalu melecehkan korban. Saat memperkosa korban, ibu korban datang dan membuat pelaku panik lari ke dalam kamarnya. Ibu korban pun terkejut melihat kondisi anaknya dan segera melaporkan peristiwa ini ke polisi. Namun tersangka mendengar suara motor dari luar dan tersangka buru-buru pergi ke kamar mandi sambil membawa celana dan celana dalam tersangka. Dan ketika ibu korban muka pintu, ibu korban terkejut melihat korban sedang tidur di atas dalam posisi kaki terbuka mengangkang, setelah itu korban masuk ke dalam rumah dan korban buru-buru masang celananya. Setelah itu korban bercerita dan menangis sambil berkata bahwa korban telah disetumbui tersangka. Tersangka menjelaskan, pemerkosaan tersebut dipicu oleh kebiasaannya menonton film porno. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!